di kasus pembunuhan Vina Eki. Pengacara keluarga Vina pun meminta Presiden Jokowi agar memerintahkan untuk menunda kelanjutan penyidikan oleh Polda Jabar hingga tim pencari fakta selesai bekerja. Apa konsekuensi hukum jika kemudian tim pencari fakta ini jadi dibentuk dan apapun yang menjadi latar belakang ada permohonan untuk membentukan tim pencari fakta sehingga kemudian implikasinya akan menghentikan proses hukum sementara terhadap kasus pembunuhan Vina Eki. Kita sudah bersama dengan suju narasumber untuk membahas mengenai hal ini. Ada Dewi Intan Malenka selaku kuasa hukum Vina. Selamat pagi Mbak Dewi. Ya, selamat pagi Mas. Baik, ada juga di studio Bang Aristo Pangaribuan selaku pakar hukum Vina nanti bicara dari masalah prosedurnya ya. Bang Aristo selamat pagi Bang. Selamat pagi. Saya ingin ke Mbak Dewi dulu Mbak Dewi. Tadi Bang Hotman mengatakan saat ini fokus pemeriksaannya terhadap Pegi yang diinginkan kuasa hukum Almarhumah Vina justru fokusnya ini pengennya kemana sebenarnya? Untuk mengungkap kasusnya lebih dulu, baru kemudian ke arah Pegi atau seperti apa? Ya, karena kami tim kuasa hukum keluarga Almarhumah Vina merasa ini sudah seperti bola liar yang arahnya kemana-mana. Jadi muncul asumsi-asumsi dari berbagai kalangan dan lain sebagainya. Sehingga kami meminta atau mengusulkan agar Bapak Presiden Joko Widodo membentuk tim khusus untuk tim pencari fakta agar kasus ini menjadi terang-menderang. Karena ini jika PS ini sudah disidangkan menurut kami lalu dua DPO yang tadinya ada, perannya ada itu menjadi hilang gitu loh. Seperti itu Mas. Tim pencari faktanya ini akan seperti apa kalau keinginan dari keluarga Vina sendiri? Apakah tidak cukup saat ini pihak kepolisian sudah menangkapi kistiawan dan juga masih ada proses selanjutnya begitu? Ya, karena menurut kami seperti ini. Jadi dari BAP 2016 dan BAP 2024 itu sangat bertolak belakang. Sehingga kenapa? Kami mengusulkan untuk tim pencari fakta itu membentuk tim, maksudnya Presiden membentuk tim agar semua jadi terang-menderang. Karena BAP-nya itu bertolak belakang. Yang tadinya ada dua DPO tiba-tiba hilang lalu dua DPO tersebut ada yang menganiaya lalu, mohon maaf, memperkosa, lalu membawa jenazah ke flyover. Itu menjadi hilang semua. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas itu semua? Jika dua DPO dan dua nama tersebut tiba-tiba semua menjadi fiktif. Seperti itu Mbak. Dengan segala kejanggalan yang Anda temukan tadi, perbedaan BAP yang dulu dengan yang sekarang, ada indikasi kemana? Anda ada kecurigaan kemana dari pihak kuasa hukum alam rumah terkait hal ini? Tentu kami menganggap ini sangat sudah tidak wajar daripada karena sudah ada putusan dan produk hukum yang sah itu menyatakan bahwa ada tiga DPO. Itu yang pertama dulu. Tiga DPO, lalu ada nama-namanya. Yang kedua adalah dua DPO yang dinyatakan fiktif itu ada perannya. Lalu perannya itu sangat penting, Mas. Sangat penting dia memukul, dia menganiaya, lalu dia memperkosa, lalu dia membawa. Jika sekarang tiba-tiba dua nama tersebut dinyatakan fiktif, lalu siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut? Siapa yang membawa? Siapa yang menganiaya? Jadi kita kan muncul tanda tanya. Ini kan sudah tidak beres menurut kami. Seperti itu, Mas. Oke. Kalau dari kuasa hukum sendiri menilainya berarti dua DPO ini yang hilang di BAP sebelumnya adalah aktor intelektual. Seharusnya mereka lah yang dijerat mungkin pasal pembekosaan dan juga pembunuhan berancara juga ya. Sudahkah ada pihak-pihak yang diculigai? Mungkin itu dua DPO yang hilang. Yang mungkin didorong kepada pihak kepolisian dari kuasa hukum. Ya, justru karena akhirnya dua DPO ini hilang, muncullah kecurigaan. Muncullah kecurigaan. Kenapa tiba-tiba dua nama ini dinyatakan fiktif? Sedangkan sudah ada produk hukum. Sudah ada putusan yang dalam BAP ada tiga DPO. Dalam putusan ada tiga DPO. Lalu dalam fakta persidangan ada tiga DPO. Tiba-tiba sekarang 2024 di BAP terbaru, dua nama DPO-nya hilang. Apakah, jadi lucu. Jadi apakah fakta persidangan yang ada ini juga jadi blunder kemana-mana. Jadi bayang-bayang semua. Apakah itu semua mengarang? Kan itu patut dicurigai seperti itu, Mbak. Penegasannya artinya kecurigaan Anda adalah ada rekayasa BAP di situ atau ada peradilan sesat di situ atau seperti apa? Saya ingin penekanan dari Anda. Iya, tentu. Tentu kami mencurigai. Karena apa? Dari BAP 2016 dan 2024 itu bertolak belakang. Lalu sekarang muncul lagi BAP tersebut dinyatakan katanya dipaksakan. Nah, itulah kami meminta lembaga khusus mungkin dibentuk agar apa. Fakta-fakta yang ada dari 2016 hingga 2024 ini menjadi terang-beneran. Terang-beneran. Sehingga tidak muncul asumsi-asumsi yang ada. Seperti sekarang. Seperti itu, Mbak. Baik, saya mau ke Bang Aries. Kalau melihat ini kan tadi dikatakan bahwa sebenarnya pihak kuasa hukum meminta adanya tim pencari fakta. Dan juga menghentikan sekemaran. Sementara, karena kalau memang tetap PG Setiawan nanti masuk ke pengadilan, ini tidak akan bisa mengungkap kasus ini dengan secara terang-beneran. Karena di Amar Putusan, di BAP sebelumnya memang ada dua DPO yang menjadi aktor intelektual yang justru di tahun 2024 ini raib. Nah, ini nanti akan seperti apa? Kalau secara proses hukumnya ke depannya. Saya mengerti ya, permintaan kuasa hukum itu untuk membentuk tim pencari fakta. Kenapa? Karena tadi seperti yang Mbak bilang, ada kesalahan-kesalahan ya, ada dugaan kesalahan-kesalahan, dugaan kuat yang dilakukan oleh penyidikan pada tahun 2016. Yang sekarang ini kita lihat, coba diperbaiki. Kayaknya polisi ini bergerak cepat, berusaha bergerak cepat untuk mereparasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada tahun 2016 oleh koleganya. Tetapi begini, dalam situasi ini, jadi memang muncul ada indikasi konflik kepentingan, tendensi konflik kepentingan. Kenapa? Jadi yang pertama, bahwa betul polisi ini bergerak cepat karena tugasnya untuk menegakkan hukum yang sebenar-benarnya. Tapi jangan lupa, ada kepentingan lain. Kepentingan lain adalah menyelamatkan muka institusinya. Ketika ada upaya untuk menyelamatkan muka institusinya, yang ditakutkan adalah tidak transparan dalam penyidikannya. Jadi sangat defensif ya, karena tujuannya adalah untuk menyelamatkan reputasi dari institusinya. Nah, oleh karena itu, makanya saya bilang ini ada tendensi konflik kepentingan. Jadi, sebagai kuasa hukum, saya mengerti sebenarnya arahnya kenapa dibentuk tim pencari fakta. Tapi tim pencari fakta itu juga kan bukan sesuatu yang asing ya, di dalam negara ini. Pernah ada. Pernah ada, tapi magnitude-nya dan gravity dari perkara ini, apakah sampai harus TPF presiden? Karena kalau kita lihat, TPF presiden itu adalah persoalan-persoalan yang memiliki dimensi yang sangat besar. Gesekan antar institusi. Misalnya apa? Misalnya persoalan dulu munir. Kemudian persoalan dulu hicak buaya dibentuk TPF. Apakah ini individu dibentuk TPF? Saya nggak yakin. Kenapa? Karena dulu Sambo ada juga desakan. Skalanya kurang besar begitu. Sambo misalnya, ada desakan. Argumentasinya kan adalah ini sistem peradilan Indonesia yang kemudian jadi pertaruhan di situ. Ini kan menyangkut orang banyak juga, menyangkut peradilan orang banyak. Saya setuju. Di jawab pun saya jeda. Oke. Kami harus jeda dulu. Kami kembali selesai, kita bisa di sini. Apa kabar Indonesia pagi?